Hai nah nih penanaman pohon minggu 3 Oktober tahun 1993 ya teman-teman ya nih nah itu kecanya mau dibolai ya teman-teman ya nantilah selesai untuk melihat dari pecah di sini oke halo teman-teman kembali lagi dengan channel yang upload video terbaru di Bali nah kali ini kita akan jalan-jalan virtual melihat suasana di kawasan Nusa 2 Bali Oke kita masuk lewat sini teman-teman ya jadi kita memasuki kawasan ITDC Nusa 2 Bali kita akan menuju waterblow nih teman-teman salah satu obyek wisata di Bali yang cukup populer Oke seperti biasa kita disini cek security dulu dan kita lanjut jadi ITDC Nusa 2 Bali misalkan teman-teman dari Bandara Bali menuju ke sini kurang lebih sekitar 15-20 menit teman-teman jika lalu lintas lancar ITDC Nusa 2 Bali merupakan salah satu kawasan yang cukup populer dan terkenal dengan kawasan elit nah buat teman-teman yang berencanakan liburan ke Bali silahkan nih mampir ke kawasan ITDC Nusa 2 Bali di sini banyak sekali tempat-tempat menarik untuk berfoto-foto dan juga banyak sekali spot-spot menarik jika teman-teman ingin menikmati suasana sore kawasan ITDC Nusa 2 Bali tentunya cukup populer ada dua pantai yang populer di sini ada waterblown Nusa 2 Bali dan juga ada pantai Bengiat Nusa 2 Bali Nah kita akan menuju ke waterblown nih teman-teman ya Oke kita gas dulu sebelum dilanjut nih buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau baru menemukan channel ini untuk mencari informasi terbaru yang ada di Bali pas banget jangan lupa diklik tombol subscribe-nya jadi kawasan ITDC Nusa 2 Bali bisa teman-teman lihat ya cukup bersih sekali di sini dan Oke kita bayar parkir dulu jadi kita disini ambil tiket parkir ya teman-teman biasanya untuk motor 5000 ya Oke kita lanjut sambil pelan-pelan menuju ke area parkir Nah ini teman-teman ya bentuk tiketnya ya semoga video ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang merencanakan liburan ke Bali mungkin mau mampir ke Nusa 2 atau teman-teman yang kangen dengan Bali semoga kangennya bisa terobati lewat channel ini Oke kita lanjut teman-teman sebelumnya kita cari tempat untuk parkir dulu jadi disini jangan khawatir banyak sekali area parkir buat mobil ataupun motor cukup luas nah di depan kita ini area parkir untuk motor juga di sebelah kanan kita parkir di sini sebelah kiri juga mobil nih teman-teman Oke kita parkir dulu ya tentunya semoga video ini bisa bermanfaat satu untuk teman-teman semuanya jika ada request-an di tempat-tempat yang ingin diketahui silakan ditulis di kolom komentar beberapa waktu lalu juga sudah saya buat ini teman-teman untuk video di pantai jimbaran nah atau di pantai Labuan Said dan di pantai-pantai yang ada di bagian selatan Oke sambil kita lanjut nih temen-temen jadi sekarang ini kita sudah berada di waterblu ya teman-teman ya di di depan itu sih waterblu nah disini memang setiap sore hari itu selalu ramai banyak sekali wisatawan dan juga banyak sekali yang olahraga jogging atau sekedar lari-lari santai dan biasanya kalau pas hari Jumat itu ada tarik kecak temen-temen nah disana ada yang berjualan juga ya itu suasananya itu syahdu sekali temen-temen di Nusa Dua ini disini ada restoran Bebek Bengil ya ini ya suara burung-burung nih masih asiklah nih temen-temen jadi sebelah kiri itu pantai ya dan di waterblu sendiri nih terkenal dengan pantai yang cukup asik juga Oke kita sambil jalan nih jadi nggak hanya wisatawan domestik ya temen-temen disini itu banyak juga bule-bule yang ya sambil santai-santai disini Oke disana coba kita intip ke teman dulu nih temen-temen ya ini biasanya juga foto-foto disini asiknya itu di Nusa Dua atau di waterblu ini kawasan waterblu ini ya temen-temen itu asik sekali suasananya cukup syahdu dan disini ada fasilitas pantai Oh buat dari hotel temen-temen ini temen-temen itu pantainya disini kalau mau sewa papan surufing asik juga ya water spot kita lihat disana saja nih temen-temen pantainya ya Biasanya tuh banyak juga yang duduk-duduk santai sambil bawa makanan disini temen-temen Oke coba kita kesana jadi disini ini mau mobil atau motor nggak boleh melintas ya temen-temen ini ada tulisannya nih atau logo atau lambang ya atau rambu-rambu lah nih asik sekali coba kita jalan kesana sampai disini yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih temen-temen diklik tombol like-nya biar makin semangat oke dan dini ini ya ini ya bisa dinner juga di sini teman-teman ya asik nih suasananya apa ya suasananya asik sekali di sini oke kita lanjut ya sambil lihat-lihat hai 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 jadi untuk saat ini air laut sedang surut nih teman-teman Hai biasanya sampai kesini ya ini bebek bengil restoran jadi sambil menikmati suasana sore teman-teman Hai tapi kalau disini enggak bisa menikmati sunset ya sunsetnya tertutup nih disini ini kalau malam atau gelap nih lampu-lampunya nyala bagus nih temen-temen Hai nah disini air laut sedang surut jadi banyak juga itu yang sampai ke sana temen-temen ya mungkin nyari batu-batu karang ya seperti ini inilah kawasan water balloon sa2 Bali nanti kita ke sana temen-temen temen-temen ya biasanya yang banyak jogging itu disana biasanya Hai sedang surut biasanya itu kalau normalnya itu sampai ke sini teman-teman ya Hai dan pantenya bisa teman-teman lihat sendiri ini cukup bersih untuk pantenya Hai dan di depan sini seperti yang teman-teman lihat tadi jadi di depannya adalah restoran bebek bengil sebelahnya sampai ke sana tuh asyik juga Hai siapa nih yang merencanakan untuk liburan ke pulau Bali langsung digas nih temen-temen Oke kita sepertinya akan jalan ke sana ya tapi lewat sini sih temen-temen Oke kita sudah hampir sampai nih di area water blue yang didalam sana temen-temen Hai nah jadi lumayan juga jalannya ya Hai ini kalau buat jogging sore asik nih di sini biasanya apa ya bisa dikatakan si yang berkumpulnya atau raminya itu di sini temen-temen di dalam sana dan di sana juga ada tempat untuk nonton pertunjukan kecah ini apa nih by the by ya apa ini diskon 15% Penisula Island nih temen-temen ya Nusa Dua resort Bali Nih siapa nih foto-foto disini biasanya ya oke jadi disini tuh tidak boleh nerbangin drone ya temen-temen itu ada tulisannya nah ini itu banyak sekali yang kesana karena memang lagi surut jadinya makanya dimanfaatkan untuk jalan-jalan sampai ke ujung sana kalau pas lagi pasang nggak bisa oke kita lanjut di sini tempat joggingnya ada tempat mendarat helikopter ya apa namanya helipad ya ah saya ngasang-ngasan juga nih tempatnya cukup bersih sekali temen-temen oh disana ada food truck jadi kita kan tadi dari sini kalau mau ke toilet tuh sebelah sini temen-temen nah itu ya itu toiletnya kita coba jalan kesana dulu nah disini ada food truck nih disini itu kalau menurut saya pribadi tuh ya kenapa asik disini nggak berisik temen-temen ya ini food trucknya nih ada ice cream kopi french fries oke mungkin itu tamunya yang mau ini temen-temen ya nonton kecak disini jadi ini pas hari jumat sih disini temen-temen tempat nonton hari kecaknya dan water blue atau pantai yang biasanya viral tuh disana ini cukup lumayan juga nih jalan nih oke kita lanjut dulu ini ya banyak yang jogging-jogging nih santai asik nih oke kita sambil jalan aja lihat suasananya ya temen-temen oke kita sambil jalan aja lihat suasananya ya temen-temen tempat angkas jalan nih jadi di depan sini biasanya menjadi spot menarik untuk foto-foto nih temen-temen disini di depan kita nih bunga-bunga ini ya jadi bunga-bunga disini itu biasanya dijadikan spot menarik untuk foto-foto itu ada yang foto-foto juga itu silau ya ini temen-temen biasanya tuh disini wah ini penarik-penarik kecaknya nih ini penarik-penarik kecaknya ya masih belum dimulai soalnya sampai jam segini oke kita lihat itu sudah sampai jam segini tapi ada yang diubung semasa akan kejutan-temen nah ya ini ini tidak ini ini Atau ada yang jalan kesana ya itu lewatnya mana oh lewatnya sana Coba kita lewat sini nih coba kita lewat sini teman-teman Oke nih ombaknya biasanya tuh sampai kesini kesini ombaknya ya Ini karena lagi surut ya seperti yang sampaikan tadi karena lagi surut biasanya sampai disini-sini teman-teman Oke beginilah suasananya ini biasanya bunganya bagus sih banyak sekali yang seperti ini Jadi kalau disini memang banyak sekali ya teman-teman sempat-sempat menarik untuk foto-foto Ya semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan tentunya jangan lupa juga untuk di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang tahu nih kalau di Nusa Dua Bali pada tempat yang asik untuk berfoto-foto atau mungkin teman-teman kemarin liburan di Bali dan main kesini disini ada pura dalam Bias Tugel nih teman-teman Nah itu ya di sini asik sekali ya suasananya tuh siadulah menurut saya pribadi teman-teman ini pohon-pohonan dan masih banyak apa namanya burung-burung suara-suara burung itu ya nah ini penanaman pohon Minggu 3 Oktober tahun 1993 ya teman-teman ya ini ada dari Nigeria Pakistan Jepang Itali banyak sih negara nih ada 107 yaitu Jim Papua ini sih nama pohon yang ditanam oh ini teman-teman ini nama-nama pohon yang ditanam ya ada anggur laut beringin nah disini kalau mau masuk ke pantainya yang viral itu teman-teman ini ada minuman kita masukin uang itu disini ada gasebo nih teman-teman jadi kalau capek bisa duduk disini duduk-duduk sini santai dan itu ada bule-bule juga yang apa ya piknik ya asik sekali teman-teman memang suasananya itu asik sekali ini itu ya sunsetnya tuh bagus banget sebenarnya nih cuman kalau dari sini kita nggak bisa menikmati sunset karena tertutup ya bangunan pohon-pohonan dan sebagainya oke kita sambil lanjut ya bang itu kecanya mau dibolai ya teman-teman ya nantilah saja untuk melihat tarik kecak di sini ini tadi saya nggak tahu kalau hari ini ada kecaya saya lupa tapi hari eh tadi kecaya itu disini setiap hari hari Jumat teman-teman itu sudah mau dimulai tuh oke setelah kita keliling-keliling nih teman-temannya di waterblow kita sampai disini lagi kita sampai di ini apa namanya lubas ya di Penisula Island nah kita sudah sampai di Penisula Island lagi nih disini dan ternyata disini semakin gelap itu semakin ramai juga ya semakin banyak yang berdatangan nih teman-teman karena memang tempatnya asik ya semoga video ini bisa mengobati rasa kangen buat teman-teman yang kangen dengan suasana di Bali semoga kangennya bisa terobati dan buat teman-teman yang perjalanan liburan ke Bali langsung di gas jangan ragu lagi Bali sudah ramai kemarin saya juga sudah bikin video dicanggu silahkan ditonton videonya ada di bawah-bawah video ini teman-teman dan oke sampai sini dulu untuk videonya tentunya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada dan salam sejahtera buat semuanya terima kasih selamat menikmati